Halo guys, kali ini kami Pekom Lode Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Ini pesanan dari Kota Malang, Jawa Timur Memesan IC 4MP 3V yang diisi dengan Vimber TV LED Samsung UA24H4003AR Ini sudah saya siapkan ICnya 4MP 3V Ini juga sudah saya siapkan alat flash Ini menggunakan RT809F Serial ISP Programmer Di sini sudah saya siapkan juga adapter SOP8 200ml yang fungsinya sebagai tempat dudukan ICnya dan juga sebagai penghubung ke alat flash Bila membutuhkan adapter ini juga tersedia di Pekom Lode Blitar Untuk adapternya ini langsung saja saya pasang di sini Lalu dikunci seperti ini Ini saya siapkan pinset, saya gunakan untuk mengambil ICnya dan diposisikan di sini seperti ini Lalu di tekan adapternya, dilepaskan dan otomatis sudah mengunci Ini saya siapkan setepo, saya gunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 di sini Yang tujuannya adalah untuk mempermudah pemesan melihat posisi pin 1 Sekarang menuju ke komputer Ini dibuka dulu softwarenya RT809F Serial ISP Programmer Oke ini untuk softwarenya sudah terbuka Pertama klik identifikasi Selanjutnya klik open Di sini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik Karena kami melayani pengisian untuk semua jenis elektronik Dan pada saat ini yang diisi adalah Fimber TV LED Lalu menuju ke pojok kanan atas pencarian Di sini Ini Langsung Di sini guys Ini langsung diketik saja 24LE UA Langsung diketik saja UA 24H 4003 Ini file-nya Oke file-nya ini klik dua kali Masuk terbaca oleh alat flash Selanjutnya klik rate Oke Sambil saya jelaskan di sini Untuk prosesnya yang pertama adalah Mendeteksi pin kontak jalur kaki IC-nya Setelah semuanya terdeteksi oke Lalu dilanjutkan dengan proses verifikasi chip ID-nya Setelah verifikasi chip ID oke Lalu dilanjutkan dengan proses Mengkosongkan atau menghapus IC-nya IC sebelum diisi itu dihapus dulu Atau dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file Fimber-nya Setelah itu menuju ke proses menulis Proses ini adalah menulis file Fimber-nya ke dalam IC-nya Setelah itu menuju ke proses verifikasi Data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi Diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai atau tidak Bila semuanya sudah sesuai Atau sudah oke Di sini muncul pemberitahuan bahwa Verifikasinya sudah sukses Proses ini tadi Memakan waktu 27 detik Sangat cepat sekali Oke guys Ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai Dan IC-nya siap dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan Yang ada di Kota Malang, Jawa Timur Yang ingin memesan IC yang sudah diisi Seperti ini Bisa memesan ke Pekom Lodaya Blitar Bisa memesan melalui WA Ataupun lapak online kami Yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia Dan Bukalapak Kami melayani pengisian Semua jenis elektronik Sebelum membeli Kami harapkan untuk Bertanya dulu Kirim cat, kirim inbox Oke yang suka dengan video ini Jangan lupa Klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Channel Pekom Lodaya Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan Pemberitahuan update video terbaru Dari Pekom Lodaya Blitar Oke sekian Terima kasih Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax